yang kita klik tersebut, tentunya mungkin akan baca seluruh paper tersebut secara keseluruhan gitu ya nah kalau kita udah paham, kita letakkan paper itu kita tutup, kemudian kita coba menulis sendiri penjelasan kita sendiri mengenai kebaruan atau gagasan tersebut otomatis kalau papernya udah kita jauhkan dari kita kan ketika kita menulis kembali itu pasti kalimatnya muncul dari kita sendiri jadi dalam hal seperti ini ini parafrase yang paling ekstrim ya menurut saya karena kita menuliskan kembali itu berdasarkan pemahaman kita tanpa melihat lagi paper asli yang menjadi sumber kutipan itu pendapat saya baik Prof jadi dibaca lagi gitu terus bikin bahasa sendiri wah sangat ini insightful sekali nanti bisa dicoba untuk melatih menulis ini ada pertanyaan dari chat chat box saya bahasa saya bacakan saja ya dari Adri G. Soai dari Unwira Kupang NTT dia menanyakan misal misalnya ini kita mensupply data set baru ke IEEE dataport apakah ini mampu meningkatkan kemungkinan artikel kita diterima di jurnal IEEE bagaimana jadi yang dilihat oleh sebuah review original itu terutama adalah kebaruan gagasan nah dalam hal ini kalau apa yang di kontribusikan oleh paper ini oke mungkin ada gagasan baru tapi ternyata disini juga ada data set baru nah data set itu apa sih gunanya kenapa kok banyak kelompok peneliti itu menggunakan data set yang kemudian data setnya itu dipublish supaya bisa digunakan oleh banyak orang data set itu sebenarnya kan disediakan supaya kalau data set itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu metode kemudian data set yang sama digunakan untuk mengevaluasi metode yang lain lagi oleh peneliti lain lagi kemudian data set yang sama digunakan juga oleh kelompok peneliti yang beda lagi yang ketiga ini untuk mengevaluasi metode bikinan mereka sendiri lagi maka metode yang berbeda-beda itu kalau diuji dievaluasi dengan data set yang sama artinya kinerjanya bisa langsung dipandingkan jadi apa istilah yang biasa kita kenal apple itu apple karena menggunakan data set yang sama nah oke data set yang ya ada satu data set yang sudah biasa digunakan oleh grup riset di seluruh dunia kemudian kita menyumbangkan data set baru nah data set baru ini kan berarti karena kita mengumpulkan sendiri misalkan data set apa ya kalau di biomedic biasanya data set dari rekam medisnya pasien misalkan ya nah pasien ini mungkin di Indonesia apa ya kayak penyakitnya gitu kali ya varian penyakitnya ini beda dengan yang di luar negeri misalkan ya di negara lain misalkan maka data set yang kita kumpulkan ini adalah data set baru yang mungkin belum terwakili ya atau mungkin ada overlapnya gitu ya tapi ada bagian yang yang tidak overlap dengan data set yang sudah tersedia sebelumnya ya nah ini berarti data set yang baru ini bisa kita bilang mewakili suatu kondisi lokal yang baru itu barangkali ya dalam hal ini tadi itu pasien di Indonesia nah ada kebaruan hasil temennya karena berarti hasil penelitian sebelumnya itu belum pernah misalkan ya dibuktikan atau diuji untuk kondisi pasien di Indonesia nah ini data setnya di kontribusikan yang disumbang oleh tadi ini Pak Pak Gabriel Pak Adri Pak Adri ya oke nah jadi oke ada kebaruan ya saya sendiri kalau boleh cerita ya saya sendiri juga seringkali menggunakan kondisi lokal ini untuk kebaruan jadi sebagai contoh sistem komunikasi millimeter wave millimeter wave itu sangat dipengaruhi oleh hujan jadi karena panjang kelembangnya sangat pendek ya jadi mereka itu terpengaruh oleh titik-titik hujan nah padahal hujan di negara tropis seperti Indonesia ini jauh lebih lebar dibandingkan hujan di Eropa Amerika Serikat Jepang Korea Cina ya dimana mereka itu berada di iklim serdang ya nah jadi ketika kita melakukan perlitian di daerah tropis dengan curah hujan yang berbeda ini kan berarti seolah-olah seperti data semacam data set yang berbeda karena sebelumnya semua penelitian berlangsung di iklim serdang grup saya meneliti di iklim tropis jadi hasilnya jadi hasilnya pasti baru dan kita tambahkan bahwa calon user sistem komunikasi millimeter wave di Indonesia itu sangat banyak karena penduduknya juga banyak jadi merupakan pasar yang potensial dan seterusnya nah dengan demikian ini ada suatu kebaruan sebenarnya juga jadi kalau Pak Adri tadi bertanya apakah ini menyumbang kebaruan ada potensi untuk menyumbang kebaruan Pak Adri tapi Pak Adri mengemasnya harus dengan mendefinisikan yang baru itu apa jadi oke gagasannya mungkin ada yang baru saya rasa kalau tadi itu jenis penyakitnya ternyata beda nah itu pasti ada kebaruan di situ tapi harus disampaikan bahwa seperti saya bilang tadi misalkan data set ini mewakili kondisi lokal yang berbeda dengan apa namanya yang direpresentasikan oleh data set yang ada sebelumnya misalkan sehingga kita bisa bilang bahwa metode-metode yang lain itu itu juga perlu dievaluasi ulang dengan menggunakan data set yang baru ini misalkan jadi kita perlu menyampaikannya seperti itu supaya bisa mendukung kebaruan itu jawaban saya ya ya terima kasih jadi memang harus dilihat lagi apakah memang bukan berarti kemudian lalu data baru kemudian diterima gitu gak ya tetapi harus dengan metodenya juga ya iya kalau menurut saya harus tetap ada metodenya tapi juga yang penting kita itu jangan hanya melepar data kemudian pembaca diminta untuk meninterpretasikan sendiri nah itu jangan jadi ketika meleparkan data set baru atau mengembangkan data set baru kita sampaikan data set ini sebenarnya keistimewaannya apa apa bedanya dengan data set yang sebelumnya dan apa implikasinya gitu ya jadi misalkan seperti tadi data set ini berasal dari negara atau iklim atau apapun gitu ya yang belum terwakili atau belum terrepresentasikan di data set-dat set sebelumnya misalkan seperti itu ya kalimatnya ya bernyataannya baik prof baik prof terima kasih penyelesaian sangat jelas sekali selanjutnya ada pertanyaan lagi nih prof dari isa saudara saudari isa dari polinema ini bertanya untuk penelitian yang bersifat pengembangan perangkat lunak prof pengembangan perangkat lunak sistem informasi yang berisi perancangan penulisan code dan pengujian bagaimana menulis atau menjelaskan kebaruannya prof karena ada seperti metode metode pengembangan perangkat lunak sendiri namanya software development life cycle itu bagaimana coba untuk menjelaskan sebuah kebaruan sistemnya baik terima kasih nah ini saya gak pengen dari ini ya karena saya bukan orang software ini terus saya gak bisa menjawab ya tapi mungkin secara umum begini ya ini saya gak bisa menjawab karena saya bukan orang software barangkali prof final bisa membantu nantinya tapi saya ingin menyampaikan gini yang mengetahui bagaimana yang baru dari software atau perangkat lunak yang kita bikin itu adalah kita sendiri dan kita yakin itu baru tentunya setelah kita melakukan segi pustaka yang lengkap yang komprehensif jadi kita bandingkan perangkat lunak yang kita kembangkan ini dengan yang sudah ada sebelumnya bagian mana yang beda yang belum ada di perangkat-perangkat lunak sebelumnya yang disampaikan sebelumnya dan jangan lupa yang kita cari itu bukan hanya sesuatu yang baru tapi juga unggul baru saja tapi gak unggul itu ya apa namanya kemungkinan untuk diterima di jurnal itu juga tidak sebesar kalau baru dan unggul mungkin jawaban saya cukup seperti itu generik ya jadi barangkali dari Prof. Lina atau Pak Yudi bisa menjawab ini karena ini sudah sangat spesifik terkait dengan perangkat lunak ini bagaimana Pak Yudi apakah ada apakah ada tambahan silakan Pak micnya ya tentang mentode pengembangan perangkat lunak itu sendiri silakan boleh dari sini ya terima kasih ini saya menambahkan ya mau ditambahkan Pak Yudi Pak Yudi baru saja jadi kalau yang ini kan pengembangan software pengembangan software kan biasanya judulnya rancang bangun begitu bahasa dinesianya rancang bangun jadi rancang bangun itu mulai dari keperluannya apa desainnya terus sampai dicoba nah itu persis seperti yang dibilang Pak Prof Gam generik itu berlaku di mana-mana nah apa yang membedakan dengan pada saat kita mendesain kalau itu memang maunya fokus di desainnya saja nah pada saat fokus di desainnya apa yang membedakan dari SDRC di SDRC itu apa yang mau dimodify ya apa yang mau ditambahkan karena kan kayaknya sekarang waterfall SDRC sudah itu nanti menjadi sekarang ada agile ada selain agile itu apa lagi ya pokoknya macam-macam nah sekarang itu apakah mau dikombinasikan ataukah mau dimodify tapi itu adalah memang itu diperlukan untuk kita bisa menyelesaikan suatu masalah nah selain bisa menyelesaikan suatu masalah tadi juga saya tanggal setuju itu apa manfaatnya begitu memang unggul memang dia dimodify dan menjadi baru tetapi kalau manfaatnya tidak begitu besar dan hanya untuk satu kasus problem itu saja itu gak bisa tembus begitu ya jadi itu dari sisi desain tetapi kalau kita mau lihat secara keseluruhan desainnya tidak baru tetapi nanti mungkin di pengembangannya code-nya yang baru dari library atau tambahan library yang baru nah itu juga kita bisa fokus di sana tetapi kita tuliskan dulu sedikit problemnya apa desainnya apa tetapi kita akan lebih apa mengulasnya di pengembangannya seperti itu tetapi ujung-ujungnya lagi generiknya lagi yaitu apa yang baru unggul dan juga nanti manfaatnya seperti apa seperti itu nah itu sih yang bisa saya tambahkan mudah-mudahan cocok obatnya mbak Yudi mau nambahin mbak Yudi saya nambahin tapi bukan yang soal saya nambahin soal data port tadi jadi memang untuk data port itu seperti saya sudah jelaskan programnya jadi meskipun kita menyebabkan data dalam IEEE data port itu tidak ada tidak ada garansi bahwa paper kita akan diterima jadi karena ujung endingnya tadi sebesar program ujung-ujungnya adalah kualitas dari paper kita meskipun data kita bagus secara nulisnya jelek ya pasti tidak akan diterima juga jadi memang saya paham jadi memang ada beberapa jurnal misalnya yang di IEEE diakses juga sama itu mereka menanyakan apakah kita ingin menyumbangkan data kita ke data port IEEE tapi itu tidak ada garansi saya sendiri belum pernah menyumbang data meskipun di paper berikutnya saya ada data yang ingin saya sembangkan juga data port tapi meskipun saya tidak sembangin data saya juga tetap saja diterima jadi ujung-ujungnya bukan pada datanya tapi bagaimana kita bisa menulis jurnalnya itu dengan benar dengan benar sesuai tadi disampaikan ini itu saja kasih silahkan 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 tambahkan saya nambahin tentang data port ya ini berkaca kepada data yang ada di Udayana itu kan umumnya data yang tentang kita punya tentang virus bakteri dan perang hewan nah beliau sering sharing juga bahwa data yang bagus itu memang harus ditulis dulu seperti yang dibilang sama Pak Yudi bahwa data itu dibuatkan papernya setelah jadi papernya dan publish baru kita sumbangkan data itu untuk di uji cobakan dengan metode yang lain kasus yang lain dan sepertinya seperti yang dibilang oleh program jadi memang lebih baik jangan disumbangkan langsung tetapi dibuatkan papernya dulu yang memang mengenai data itu selain itu kita sumbangkan untuk di uji cobatan dengan metode maupun case yang lain terima kasih sangat komprehensif sekali jawaban dari 3 ahli langsung ya untuk 1 pertanyaan luar biasa oke ini masih ada pertanyaan lagi dari Teguh Firman Syah dari Untira jadi ingin bertanya apa sih ciri khas dari IEEE transaction kayaknya transaction instrument ini kayaknya trans instrument instrumentation and measurement bedanya dengan IEEE transaction microwave and techniques apa ya Prof terima kasih mungkin ada tiba-tibanya ya silahkan Prof oke baik terima kasih ini Pak Teguh ini juga mulai-mulai ketemu ini di berbagai ini oke Pak Teguh gini saya kalau saya boleh menjawab kita langsung saja ya menuju ke website-nya masing-masing transaction jadi saya akan menampilkan apa namanya share screen ya saya share screen daripada nanti apa melenceng jawaban saya ya jadi oke saya tunjukkan ini yang pertama recording and progress oke jadi ini adalah untuk yang transactions on instrumentation and measurement ya jadi ini miliknya instrumentation and measurement society atau IMS nah kalau kita lihat ini ya aim and scope-nya jadi either way transaction instrumentation and measurement publishes papers dan seterusnya ya development and use of electrical jadi development and use of electrical and electronic instruments and equipment terutama untuk ya to measure monitor and or record physical phenomena for the purpose of advancing measurement science methods functionality and applications jadi ini kayaknya benar-benar fokusnya itu pada instrument dan perangkat untuk melakukan pengukuran monitoring ya yang terkait dengan ini ya ilmu pengukuran metode functionality and functionality and applications ya dan scope dari paper-papernya itu terkait dengan pertama ini kan ya ini terkait dengan measurement ini ya kemudian design and development and evaluation of instrumentation and measurement systems and components ya use in generating acquiring conditioning and processing signals ya jadi untuk membangkitkan memperoleh mengkondisikan dan mengolah sinyal kemudian analisis representasi display preservation of information obtain from a set of measurements ya kemudian scientific and technical support to establishment and maintenance of technical standards ya jadi ada yang terkait dengan standar teknis juga oke jadi kelihatannya fokusnya pada pengukuran ya memang ya instrumentasi yang tujuannya nanti adalah untuk pengukuran sekarang kalau kita ke transaction yang satu yang lagi ya ini saya lihat dari algebraic transaction on microwave theory and techniques algebraic transactions on microwave theory and techniques is published monthly oke with a focus yang mulai dari sini ya with a focus on the part of engineering and theory associated with microwave and microwave technology and components electronic devices guided wave structures and theory electromagnetic theory RF hybrid and monolithic IC including mixed signal circuits from a few megahertz to terahertz jadi perbedaannya cukup kelihatan walaupun tetap ada overlap memang jadi tentunya kalau kita membahas riset kita itu adalah misalkan tentang perangkat elektronik pada gelombang microwave tapi kegunaannya adalah untuk measurement nah ini berarti bisa masuk di transactions yang instrumentation and measurement bisa juga di sini microwave and techniques contoh lainnya yang salah satu paper yang saya punya itu berbeda di transactions instrumentation and measurement itu yang kita bahas itu sistem pengukuran jadi sistem pengukuran secara umum itu beserta metode pengukurannya nah dalam hal dan waktu itu kita gunakan itu adalah untuk sistem pengukuran underwater akustik jadi hal yang seperti itu tentunya tidak masuk di microwave yang teknis sebaliknya kalau ada desain perangkat elektronik untuk gelombang untuk millimeter wave misalkan untuk tujuan telekomunikasi misalkan IC untuk tujuan pembangkitan radiofrekuensi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pengukuran ya berarti maksudnya di sini di microwave theory and technique bukan di yang instrumentation and measurement saya rasa itu mungkin untuk jawaban mudahnya seperti itu Pak Teguh terima kasih terima kasih masih ada pertanyaan lagi dari mungkin dari yang hadir di tempat saat ini on site saya sangat mengharapkan Bapak Ibu dari Unipa untuk benar sekali ada nah ini ada dari Pak Adel mahal baik Pak Adel bertanya ini selamat siang Pak Prof Gemayan Gemantio Pak Adel sendiri ingin bertanya pertama seberapa banyak kebaruan yang diperlukan untuk tembus jurnal IEEE yang kedua apakah karya yang sudah dipatenkan dapat dipublish pada jurnal IEEE ya oke baik terima kasih terima kasih Pak Adel ini pertanyaannya bagus seberapa banyak kebaruan kebaruan mungkin seberapa besar kebaruan yang diperlukan untuk tembus jurnal IEEE sebesar mungkin ya saya bisa menjawabnya sebesar mungkin ya jadi seinovatif mungkin Pak jadi ada beberapa paper tulisan mahasiswa saya ya yang kebaruannya itu memang mengandung hal baru tapi sebenarnya dia masih menggunakan apa metode atau algoritma yang sudah ada tapi di apa istilahnya dimodifikasi dimodifikasi ada kebaruannya tapi kalau menurut saya ya cukup signifikan modifikasinya cukup banyak tapi ya namanya aja metode-nya sebenarnya tetap gitu ya cuma metode modifikasinya cukup banyak dan tujuan penggunaannya pun berbeda dengan metode aslinya nah ini sudah cukup kebaruan ya tapi itu sekali lagi bergantung pada beberapa hal ya terutama apakah bagi jurnal atau transaksi tersebut kebaruan seperti itu itu sudah dianggap baru itu yang pertama kedua juga biasanya bergantung pada reviewernya jadi bagi reviewer yang mungkin jam terbangnya sudah cukup tinggi dia akan bisa melihat apakah kebaruan seperti ini sudah cukup untuk masuk ke jurnal lainnya jadi jawaban saya sebesar mungkin sesikta mungkin kebaruannya sukur kalau yang dilaporkan itu adalah metode yang benar-benar sebelumnya tidak ada sama sekali jadi ini metode baru ya nah itu dan lebih mulai ya ternyata misalkan dibandingkan yang sudah ada nah itu pasti kemungkinan untuk diterima di jurnal yang berpernihan akan makin besar pertanyaannya yang kedua ini baru saja saya alami ya justru ini yang benar Pak jadi apakah karya yang sudah dipakai dapat dipakses pada jurnal yang berpernihan justru ini yang benar jadi kalau kita jadi kalau kita punya suatu gagasan gagasan solusi terhadap sebuah masalahan sudah kita teliti dan ternyata hasilnya memang lebih minggul dibandingkan yang sudah ada dan gagasan ini sangat baru misalkan ya sehingga punya peluang dipatenkan juga maka urutannya bukan publikasi berbaten salah hitung yang dijadikan patokan itu adalah tanggal pendaftaran patent jadi tanggal pendaftaran patent sampai keluar nomor patent yang didahui P nah itu berarti gagasan tersebut sudah didahatkan patent yang berarti kemudian kita bisa mulai langkah-langkah menuju publikasi jurnal jadi yang yang penting itu dipatahkannya dulu karena kalau publikasi dulu sudah dibaca oleh orang lain misalkan ya itu kan berarti sudah gak apa ya istilahnya itu sudah gak bisa dipatahkan karena sudah terpublikasi jadi itu Pak Adel pertanyaan yang baik terima kasih baik oh ada yang online selanjutnya pertanyaan kalau mau langsung open mic silahkan serta perkenalkan langsung langsung si Pak Canyang baik baik meminjam prof kemikio ya terima kasih yang melalui kemanan dari selanjutnya baik yang pertama untuk penjelasan autor bagaimana jika menuliskan dua apeliasi jadi yang pertama itu apeliasi dimana dia sedang sedikit lanjut kemudian yang kedua apeliasi dimana dia nilai dari yang kedua bagaimana jika menunggu TV dari TV itu kan ada lama lama jadi sambil nunggu tapi di teman lain apakah nanti akan jadi masalah ketika sudah publis terus yang kedua ini di withdraw itu tidak masalah baik baik yang saya jawab itu yang menurut dua ya soalnya jadi dirinya ya kita sebagai publis makalah jangan ekwis itu yang pertamanya jadi mengapa saya menjadi reviewer jurnal itu sangat banyak dan tahu tidak reviewer jurnal itu tidak dibayar semuanya itu pekerjaan 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 bayangkan kita submit paper di dua jurnal diriudi dua jurnal jurnal pertama itu meminta reviewernya untuk merivew dan ingat ini reviewer ini gak dibayar dia harus mengorbankan waktu dan tenaga untuk merivew paper-Paper tersebut di jurnal ketua selama dia akan menugaskan reviewernya untuk merivew paper tersebut dan reviewer ini juga tidak dibayar dan harus mengorbankan waktu dan tenaga untuk merivew paper kemudian oke mereka sudah bersama ya kebetulan review yang satu reviewnya lebih cepat diumumkan apa di terima oke kemudian yang review yang satu lagi withdraw padahal sudah ada seorang reviewer yang bekerja tanpa bayaran dan harus apa namanya mengorbankan waktu dan tenaga ya tanpa bayaran juga gitu ya ternyata hasil review yang dia lakukan tiba-tiba dibatalkan nah ini betapa ekuisnya kita ingat ya sebagai penulis paper jadi jelas itu sangat melanggar etika jadi mohon bapak ibu jangan men-submit paper yang sama ke dua jurnal atau tiga atau empat yang berbeda karena kasihan reviewernya ini reviewer ini bekerja secara demi pengembangan ilmu pengetahuan selainnya gitu jadi jadi kemudian jadi kalau saya punya beberapa pengalaman ya jadi kalau menggunakan terus terang ini tadi dari dari materi saya tadi saya saya delete saya harus selain-selain itu karena saya pikir maka ternyata ada yang bertanya jadi saya cukup untuk bisa mencari selain-selainnya lagi tapi gini oke mungkin nanti Pak Yvi bisa mengoreksi kalau saya salah ya jadi misalkan bagi kita itu dimungkinkan bagi kita bahwa seorang menulis itu nanti di tuliskan afiliasinya itu jadi pakai semacam-macam ya kayak 1,2 gitu ya pakai apa namanya subscribe superscript ya jadi di atasnya itu nanti kemudian di tuliskan adiasnya 2 kemudian beberapa jurnal tidak memikirkan saya tahu itu ada beberapa jurnal yang tidak memikirkan tapi saya pernah mencoba di i terbi jurnal selekitaria dan communication itu saya menulis waktu itu saya masih sedang S3 jadi belum terus jadi di situ saya tuliskan bahwa apa namanya afiliasi saya adalah di universitas tempat saya sekolah kemudian saya tambahin koma on leave from institusi teknologi 10 November jadi saya kasih on leave from institusi teknologi 10 November jadi di situ terpampang dua nama universitas sempat saya sekolah dan universitas asal saya sempat saya bekerja nah tapi efeknya ternyata terus nanggak ada ketika saya gunakan keperi itu kenaikan pangkat makanya yang diakui itu adalah yang tempat saya sekolah jadi yang ITS-nya itu tidak terpajar nah saya tahu yang diperkati akses ini saya belum pernah dengar laporan dari tersebut ini di Pak Walid ini kan dari ITT coba Pak Walid tanyakan ke sehingga saya waktu itu belum ya ada salah satu masjid saya yang submit di akses yang menuliskan dua kiasi dan memang muncul dua-duanya sehingga saya nanti kalau salah mohon Pak Yudi bisa mengoreksi juga karena Pak Yudi juga pernah Pak Yudi beli akses dalam hal ini muncul ya muncul dua nama institusi itu di di bawahnya nama kita nama nama penulis Tadi saya carikan slide-nya soalnya kemudian jawaban saya mungkin Pak Yudi bisa mengoreksi silahkan Pak Yudi kalau ada tambahan mengenai penulisan author of the 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 terima kasih program iya saya sendiri memang belum pernah double afiliasi waktu saya sekolah juga waktu saya sekolah ya afiliasi saya yang lamanya enggak tapi saya ingat memang benar memang ada beberapa jurnal yang membolehkan tapi ada juga yang tidak jadi akan terdapat sama jurnalnya mungkin mereka-mereka mesti ngecek juga ke jurnalnya langkah lain yang biasanya memang benar juga pakai koma gitu ya pakai koma atau satu titik dua gitu itu juga bisa dipakai seperti ini kembali-kembali lagi ke jurnal yang dihitung kemudian tadi soal yang double submission itu namanya double submission memang sangat dilarang jadi biasanya itu bisa ternyata blacklist jadi jangan coba-coba karena tadi itu sangat repotkan repotkan jurnalnya sudah sampai satu sini satu sana atau bahkan tiga atau empat coba semua itu saya sangat tidak menyarankan untuk melakukan besok itu memang dilarang secara etika itu ya oke itu aja terima kasih ada tanyaan lagi yang hadir secara online dari chat ya bagaimana apakah di share di sini apakah dari programnya sendiri kayaknya dari programnya apakah bisa saya coba saya coba menunggu program mengupload materinya apakah ada pertanyaan dari ruangan on-site dari ruangan offline Pak Ibu dari mahasiswa oh dari mahasiswa oke ada yang angkat oh ini katanya dari Fernando Manumutu silahkan Fernando open mic oke selamat sorry ya Mungkin saya pengulas kali untuk tulis tulis seperti ini saya juga beruntung kalau ada itu itu mungkin yang saya ingin kanyakan kalau misalnya waktu saya ingin buat penelitian tapi penelitian itu seperti dalam ini kita ada NPC yang kita bisa penelitian kita bisa bikin yang dibangun di dalam game itu apa bisa untuk dimasukkan ke dalam jurnal e-triple i-triple 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 saya tadi kalau saya ingin bikin penelitian ini saya menaruhnya diselamana ke AAK atau ke dalam game di dalam e-triple tidak ada penelitian soal game i-triple i-triple terima kasih terima kasih jadi pertanyaannya mungkin saya kalau mau nampak lagi jadi dia scriptingnya mengenai game dan kemudian ada artisial itu menurut program itu masuk kemana ini kira-kira begitu ya Fernando siap bagaimana silahkan ya baik terima kasih maaf disempat tutus karena tapi tidak apa-apa saya paham pertanyaannya jadi oke jadi dalam sebuah game ada kebaruan di bidang AI apakah kemudian layak untuk publikasi siswa jualan lagi tidak karena itu ya bergantung karena karena kebetulan itu saya tidak bisa mengukur seberapa signifikan itu jadi perlu bertanya ke yang lebih pakar di bagaimana tapi anggap saja kita asumsikan bahwa ternyata kebaruannya cukup besar kemudian pertanyaannya mau di publikasikan ke jurnal mana oke jadi ini saya masih lagi cari jadi iiii itu salah satu jurnal iiii itu yang namanya iiii transactions on games jadi kalau mau disubmit bisa jadi mungkin game nya game tapi ternyata saya tahu ya pokoknya mungkin game nya itu secara umum bukan baru tapi di dalamnya itu ada suatu algoritma AI yang baru misalkan nah itu yang kaitannya aplikasinya adalah pada game maka bisa saja di apa namanya di submit atau di kirimkan ke jurnal tersebut kemudian disamping itu ini masih saya carikan itu juga punya jurnal yang namanya iiii transactions on artificial intelligence jadi ada dua jurnal yang cocok untuk hasil research tersebut iiii transactions on games dan iiii transactions on artificial intelligence jadi itu semua diadaikan sama iiii jangan khawatir karena iiii itu awal banget itu sudah di sampaikan oleh bahwa iiii itu kalau kita lihat motonya saja advancing technology for humanity jadi advancing technology itu berbagai macam teknologi termasuk teknologi game maupun teknologi yang berkait dengan artificial intelligence dan kalau kita bilang game jangan hanya membayangkan bahwa game-nya itu adalah game untuk mainan anak-anak itu tapi game misalkan untuk edukasi misalkan itu apa namanya banyak yang ingin mengembangkan karena memang manfaatnya besar untuk pendidikan misalkan itu jawaban dari saya muka-muka bisa menjawab ini tadi baik terima kasih pak program ada pertanyaan lain dari online atau dari offline silahkan kita parintinya kita waktunya jam 5 ya masih ada sekitar 22 menit lagi ada pertanyaan Bapak Ibu peserta apakah ini langsung pojian ini Pak enggak ya besoknya kalau kalau ada paper yang bisa dikirimkan atau modisio silahkan para peserta yang online atau yang offline silahkan nanti kami berikan share akses untuk share screen nanti kita bahas sama-sama diskusikan sama-sama iya pada intinya itu kalau hanya workshop saja habis itu pulang ke rumah masing-masing itu langsung lupa jadi enggak enggak ada efeknya jadi akan sangat baik kalau habis ini kita melakukan coaching seperti ini betul ini sepertinya dari salah satu dosen teknik informasi tidak ada silahkan Pak baik balik ada namanya pada saat kemamparan dari Dr. Wahyudi itu ada apa tadi yang grant yang HAC HAC apakah untuk bisa mendapatkan grant itu harus menjadi member dulu atau tanpa member kita bisa itu ya Pak Niel menarik kita harus para model sebagai member atau tidak kira-kira kalau gitu oke mungkin mungkin gampang aja jawabannya memang apa kalau enggak salah sebagian besar bahkan seharusnya anggota timnya itu jadi 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 member Pak gitu karena memang itu yang HAC ini ditudukan untuk memperkai struktur karena sebenarnya grant itu itu sebenarnya dasarnya juga dari yuran yang kita bayarin tiap tahun gitu kan jadi jadi itu dikumpulin kemudian itu dijadiin keren untuk kegiatan macam-macam maksud juga dari batuan yang lain-lainnya gitu sih tapi lebih detailnya proklina lebih jago yang menjawab yang menjawab HAC jadi jadi saya nambahkan ya jelas memang di sana untuk member intinya harus ya maksudnya tim-inti untuk pelaksana dan mengajukan proposal itu ya member HAC bagi tetapi nanti terlihat saat kegiatan itu berlangsung kita harus menggandeng biasanya diminta karena namanya humanitarian itu kan sifatnya adalah seperti tenta elite karena kan harus manfaatnya terasa oleh masyarakat nah itu kita mengajak tim dari pemerintah daerah ataukah mengajak yayasan ataukah mengajak apa namanya komunitas-komunitas difabel seperti itu itu sangat didukung begitu direkomendasikan seperti itu jadi kalau dilihat siapa sih yang terlibat di sana penyusun proposal dan pelaksana inti itu dua atau tiga orang itu member IEEE seperti itu kenapa HAC ini diadakan mohon maaf itu adalah memang itulah benefit dari suatu membership begitu jadi kangkutan kita di IEEE itu dirasakan untuk kemanusiaan oleh lingkungan kita sekitar seperti itu itu ininya jadi kita bayar 80 dolar nanti itu balik lagi ke kita gitu ya kalau kitanya sebagai member itu aktif menggunakan dan melakukannya untuk pengabdian atau penelitian dan lagi satu kalau mau keakreditasi unggul itu kan harus ada pengabdian internasional yang sumber dananya dari internasional nah ini masuk begitu biarpun hanya kita dapat 500 dolar termasuk tidak dihitung berapa nilainya tetapi kita dapat itu ininya jadi exposure dari UNIPA ke internasional pun akan cepat ya semangat ya baik terima kasih Pak Yudi kalau saya boleh kalau saya boleh nambahin ini ya pemikiran terkait dengan humanitarian technology ini jadi saya yakin di kampus Bapak Ibu juga ada kegiatan pengabdian masyarakat yang berdana gitu ya nah kalau menurut saya kegiatan apa namanya humanitarian technology ini ini bisa dikombinasikan begitu ya dengan pengabdian masyarakat yang memang programnya sudah ada apa namanya kadangkali bisa dibikin dua subjudul itu yang sebenarnya saling berkaitan nah nanti anggota yang anggota tim yang member IEEE itu bisa mengajukan menuju ke apa namanya humanitarian technology sementara dan tadi kan sebenarnya dananya juga enggak banyak banyak amat gitu kan ya sementara padahal untuk kegiatan pengabdian masyarakat mungkin perlu dana lebih besar dana yang lebih besar ini bisa dicarikan misalkan ya dana akmas atau dana pengabdian masyarakat dari kampus dan ini tentunya justru akan lebih terasa manfaatnya dapat dana dari luar negerinya dapat sementara kegiatan pengabdian masyarakat di kampus sendiri pun juga dapat jadi itu mungkin ide aja kadangkali bisa direalisasikan terima kasih baik Prof Gam dan Pak Yudi dan Prof Lina untuk jawaban tadi kemudian ada pertanyaan gue langsung ini mungkin saya baca satu dulu ya dari Isa dari Polinema ini juga tadi sudah bertanya dia bertanya lagi tentang paper review kira-kira apa yang bisa mempertajam kesimpulan dan yang kedua dari Dwi Astuti dari UHAMK menanyakan untuk minta di comment paper-nya di reject dari IEEE transaction of antennas dan propagation yang ini TAP kalau tadi bisa lihat ya Prof Gam silahkan oke baik untuk yang Pak Isa dari Malang dari Polinema ini maaf saya agak kurang paham jadi mempertajam kesimpulan itu maksudnya gimana nanti langsung open night saja Isa Pak Isa silahkan kalau mau di elaborate sedikit pertanyaannya baik terima kasih kesimpulan tanya maaf Pak Isa baik-baik silahkan paper review yang isinya berupa komparasi dari paper-paper sebelumnya atau produk produk penelitian sebelumnya seperti itu kira-kira bagian gimana nilai kebaruan atau mempertajam hasil analisisnya seperti itu itu yang saya tanyakan terima kasih jadi paper review itu maksudnya paper yang isinya sebuah review review atau komparasi dari hasil penelitian sebelumnya karena ada sebuah saya sering membaca tutorial atau survey atau overview begitu ya yang isinya itu semacam studi literatur begitu ya itu bagaimana menganalisisnya bro bagaimana menganalisisnya oke apa hanya hasil perbandingan dari paper-paper itu atau ada hal lain seperti itu ini kebetulan ini kebetulan saya tidak siap ini ya jadi gini bu biasanya itu kalau mahasiswa saya saya minta melakukan studi literatur saya minta mereka itu juga membuat semacam tabel gitu yang biasanya kita sebut sebagai research positioning table jadi tabel penentuan posisi riset jadi kita ingin tahu sebenarnya riset kita sendiri itu posisinya di mana terhadap riset-riset yang sudah dilaporkan dalam paper-paper yang sudah terpublikasi jadi dalam tabel apa research positioning table tersebut ada beberapa kolom gitu ya jadi kolomnya itu tentunya adalah ya judul paper nama para penulisnya kemudian nama jurnalnya beserta volume dan nomor tahun ya kemudian setelah itu kolom berikutnya adalah ringkasan konsep solusi yang ditawarkan oleh paper tersebut jadi kita harus paham pembacanya harus sampai paham supaya bisa menuliskan konsepnya meringkas konsepnya ditulis disitu kolom berikutnya lagi ini adalah umbulan dari paper yang kita baca tersebut kolom berikutnya lagi adalah kelemahan dan keterbatasan jadi ketika kita membaca sebuah paper untuk tujuan studi literatur itu jangan hanya berusaha memahami konsep apa sih yang gagasannya itu seperti apa sih dan juga keunggulannya apa lebih dari itu kita harus bisa mengidentifikasi kelemahan dan keterbatasan dari paper tersebut justru itu yang penting untuk bisa mencari celah permasalahan nah oke kemudian apa saja sih yang dibandingkan apanya sih yang dibandingkan nah sekarang begini tentunya ketika melakukan studi literatur ini kan ibu kan mengumpulkan banyak paper nah yang dikumpulkan paper-paper yang dikumpulkan ibu itu kan berarti yang ibu harapkan berisi solusi-solusi terhadap suatu permasalahan jadi ketika ibu mau meneliti itu kan sebenarnya yang ditetapkan dulu adalah permasalahan apa sih yang mau kita cari solusinya setelah permasalahannya itu kita kerucutkan kita fokuskan kita dapat fokus permasalahannya kita cari solusi-solusinya gitu kan kita mulai mengumpulkan apa mengumpulkan banyak paper yang isinya melaporkan solusi-solusi terhadap fokus permasalahan tersebut setiap paper ini yang sudah terkumpul kita baca kemudian setelah kita baca sampai paham kita tuliskan dalam tabel tadi itu ya jadi yang utama itu selain identitas papernya sendiri adalah konsep gagasannya keunggulannya dan kelemahan dan keterbatasannya ya jadi kalau konsep gagasan dan keunggulan itu biasanya cukup mudah karena itu pasti akan dijelaskan kan oleh penulisnya ya dalam paper menemukannya mudah yang sulit itu adalah mencari kelemahan dan keterbatasannya nah itu memang harus berlatih untuk mencari apa sih ya kira-kira kurangnya kekurangan dari paper ini tapi itu harus ditulis ya kemudian karena ibu sudah tahu bahwa permasalahannya fokus masalahnya adalah apalagi sudah ditentukan oleh ibu ibu mencari gagasan-gagasan solusi yang sudah pernah ada nah dari semua gagasan itu ibu lihat indikator kinerja apa sebenarnya yang penting untuk dievaluasi dari setiap gagasan solusi nah nanti ibu cari biasanya indikator kinerja itu gak hanya satu bisa bukan bisa tapi seharusnya malah lebih dari satu karena sebagai contoh sebuah sistem akan bisa menghasilkan hasil metode menghasilkan hasil yang dengan akurasi yang lebih tinggi tapi biasanya akan ada apa namanya konsekuensinya yaitu misalkan kompleksitasnya naik jadi adanya sebuah keunggulan itu biasanya akan menghasilkan suatu penurunan juga ya penurunan kinerja di indikator yang lain nah indikator-indikator kinerja itu ibu identifikasi kemudian setiap paper tadi selain secara garis besar itu ibu nilai keunggulan dan kelemahan keterbatasannya apa tapi juga ibu bisa melihat langsung setiap indikator kinerja bagaimana capaian dari setiap paper tersebut jadi dari situ nanti ibu bisa dapat informasi lengkap ketika membandingkan itu bukan hanya membandingkan satu indikator kinerja tapi sejumlah indikator kinerja satu metode unggul dalam indikator kinerja A B mungkin dia juga unggul tapi ternyata dia kalah di indikator kinerja ada C dan D jadi itu caranya ibu bisa baik terima kasih apakah ada masih ada follow up question dari mbak ibu bisa kalau tidak ada nanti kita lanjut ke pertanyaan lanjutnya dari Dwi Astruti di uham kata di prof minta di komen papernya yang direjek di IP IP TAP TAP oke baik silahkan tapi gimana caranya ini ya jadi mungkin tadi kan barangkali sempat mencatat nomor WA saya silahkan nanti barangkali dikirim papernya yang direjek beserta komentar dari para reviewer atau mungkin associate editor yang biasanya dikirimkan melalui email ya nanti bisa saya bantu untuk melihat bagian mana sih sebenarnya yang menyebabkan direjek gitu ya dan bagaimana memperbaikinya gitu ya kebetulan ini bidangnya bidang saya jadi mungkin saya bisa membantu jadi kalau bapak ibu yang bidangnya software tadi ya saya nyerah itu terima kasih terima kasih baik Prof baik saya langsung coaching klinik sama Prof jadi langsung dari reviewernya baik ini sisa 7 jam jam 5 sore satu pertanyaan bisa tapi kalau sampai 16.55 kalau tidak ada mungkin kita menunggu apakah ada ada yang mau share screen juga mengenai share screen untuk mengetahui jurnalnya bisa disami tidak di air di pojet untuk tidak silahkan juga nanti kami berikan ases bagi para peserta online bagi para peserta offline mungkin ada pertanyaan ibu bapak ibu dosen silahkan 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 baik Prof sebelumnya saya sudah pernah mensubmit sebuah paper dalam sebuah conference itu di bersama dengan teman itu isinya tentang desain desain apa namanya air sistem pengontrol kualitas udara nah dari apa namanya dari paper paper yang kami baca itu ada yang kami tambahkan disitu ada satu yang kami tambahkan yaitu membuat private BTS yang apa namanya yang sebelum-sebelumnya itu yang memang hasilnya ditampilkan ke dalam sebuah aplikasi nah di pada desain kami kami menambahkan sebuah apa namanya istilah alat itu untuk private BTS sehingga data itu bisa diterima oleh orang-orang yang tidak menggunakan smartphone tapi itu baru sampai pada tahap desainnya nah selanjutnya pekerjaan itu akan kami buat begitu dalam implementasi apakah itu bisa menjadi dua artikel yang berbeda begitu itu mungkin pertanyaan jadi yang pertama itu yang yang desainnya itu yang selanjutnya itu yang yang sudah hasil yang sudah dapat pengukuran data dan sebagainya baik Pak terima kasih siapa ini tadi saya belum menangkap namanya Pak Endra Pak Endra baik Pak baik Pak baik Pak bukan pertama mempertimbangkan tiga hal yang tadi saya sebutkan yang harus ada dalam sebuah makalah pertama adalah relevansi atau manfaat jadi kalau misalkan suatu teknologi baru yang kita temukan itu mungkin tidak kita temukannya tapi sebenarnya bukan teknologi baru tapi kita berhasil mendesain teknologi tersebut untuk kota tempat kita berada misalkannya nah itu kita lihat apakah tingkat relevansinya itu sudah cukup tinggi atau tidak itu pertama kedua kebaruan jadi apa namanya hal apa yang baru disitu kemudian barangkali ada satu modifikasi terhadap teknologi yang sudah ada sebelumnya dimana modifikasi ini belum pernah dilaporkan sebelumnya kemudian yang ketiga adalah keunggulan jadi apakah ada keunggulannya dibandingkan yang selama ini sudah pernah dilaporkan pertama tiga itu yang berikutnya yang juga perlu dipertimbangkan adalah tahu memang ada kebaruan apa namanya oke ada keunggulan oke tapi jangan hanya diklaim bahwa apa namanya gagasan kami ini baru dan unggul karena kenapa karena perlu dibuktikan jadi segala sesuatu dalam ilmu pengetahuan pengembangan pengembangan temuan baru dalam ilmu pengetahuan itu harus dibuktikan dan pembuktiannya harus cukup kuat oleh karena itu nanti tugasnya reviewer itu adalah memastikan bahwa apa namanya yang dilaporkan itu relevan baru unggul dan ada bukunya dimana bukunya itu kuat nah sekarang silahkan menilai apakah yang tadi ditulis dalam paper tersebut itu sudah menuhi semuanya ini ya apakah sudah menuhi semuanya ini jadi misalkan tadi kalau saya tidak salah tanggap ya jadi Bapak ingin mengembangkan apa perangkat BTS gitu ya sudah ada desainnya tapi belum direalisasi ya pertama oke desain ini apakah relevan dalam arti relevan itu kan manfaat ya jadi apakah manfaatnya itu nanti hanya untuk kota dimana perangkat BTS ini dirancang atau barangkali teknologi yang sama juga bisa berlaku atau bisa diterapkan di tempat lain di seluruh dunia ya jadi kalau ternyata manfaatnya itu hanya di kota tempat ini dikembangkan ada manfaatnya tapi sangat berbatas itu yang pertama kedua kebaruan apa benar-benar ada kebaruan di sini ya kalau dibilang diklaim bahwa desainnya ini beda dengan desain yang sudah ada sebelumnya kita harus menyebutkan secara eksklusif perbedaannya atau kebaruannya itu di bagian mananya itu harus kita tulis secara eksklusif dalam paper ya berikutnya keunggulan oke kumbul di dalam hal apa kalau kita bilang keunggulan kumbul itu harus ada ukurannya dan ukurannya itu dalam bentuk indikator kinerja tadi itu jadi indikator kinerja yang bisa kita gunakan untuk menyatakan bahwa desain rata BTS ini lebih mudah dibandingkan dengan desain sebelumnya terus di luar tiga hal itu kalau baru sampai desain apakah berarti sudah terbukti kumbulannya kalau barangkali sudah dibuktikan melalui simulasi atau apa ya yang lain yang lain gitu ya ya berarti perlu membuktian dulu jadi kita jangan hanya mengklaim bahwa lebih unggur begitu saja tapi harus kita buktikan nah kalau misalkan saya beberapa riset mahasiswa saya itu terkait dengan desain antena baru gitu ya maka untuk membuktikan itu ada dua cara biasanya jadi yang pertama adalah dengan dievaluasi dengan menggunakan metode numerik pakai komputasi numerik kemudian cara yang kedua adalah bahwa desain antenanya itu kemudian diwujudkan direalisasi jadi antena beneran untuk kemudian diukur indikator kinerjanya apa misalkan game apa namanya bimbit side loop level dan lain sebagainya diukur di tempat pengukuran di analisi chamber misalnya nah jadi dalam hal ini kalau antena tadi baru sampai tahap desain tapi kemudian tidak dievaluasi baik dengan komputasi numerik maupun dengan apa namanya eksperimen saya belum berani informasi saya untuk publikasi karena ya memang belum terbukti jadi kalau tadi misalkan private BTS sudah sempat dievaluasi misalkan dengan simulasi misalkan dan ternyata memang terbukti undur dan memang ada kebaruan disitu jadi keunggulan bukan hanya satu satunya apa namanya ukur ya jadi yang lainnya adalah kebaruan dan relevansi nah silahkan kalau itu semuanya kalau ada checklist semuanya ternyata dicentang itu ya memenuhi semua nah saya rasa itu bisa untuk dicoba dipublikasikan baik di konferensi maupun nah atau kalau kebaruannya ini tidak signifikan atau sudah cukup signifikan misalkan bisa dicoba ke jurnal tapi kalau kebaruannya ini barangkali masih sedikit ada tapi sedikit silahkan kalau mau dicoba ke konferensi asalkan tadi ya terima kasih ya sama-sama terima kasih baik dengan berakhirnya pertanyaan terakhir dari Pak Hendra waktu sudah menunjukkan pukul 17.01 waktu Indonesia Timur jadi kami selesaikan langsung saja ya Prof ya kayaknya jadi yang pertanyaan sudah kami sudah terima kami tutup dan kemudian mengenai acara besok selanjutnya itu coaching clinic coaching clinic ini nanti bersifat offline ya Pak ya kalau nanti ada online juga tapi nanti bersama nanti online-nya bersama Pak Yudi nanti sama program juga ikut jadi nanti kita berbicara banyak soal jurnal pembahasan jurnal kira-kira begini jadi kira-kira kalau besok teman-teman atau para peserta yang hadir hari ini Bapak Ibut yang mau join lagi untuk besok silahkan membawa jurnalnya nanti mengirimkan ke nomornya program atau ke Pak Yudi atau kalau mau dibahas langsung besok pagi nanti kita kasih share screen re-kira begitu ya nanti oke baik tadi saya mendapatkan banyak catatan sekali untuk menyimpulkan workshop kita hari ini yang pertama itu adalah jadi indikator dari gagasan yang harus dimiliki dalam sambil jurnal di ICTOI adalah baru dan umbul baru dan umbul tapi kemudian harus dilakukan pengujian yang sudah pasti dan yang kedua adalah tadi mengenai penyumbangan data dalam penyumbangan data kita juga disarankan agar dapat membuat jurnalnya terlebih dahulu agar kiranya datanya pun akan bisa tervalidasi dari metode yang kita tulis dalam jurnal tersebut yang kemudian yang tiga adalah sebuah gagasan baru adalah lebih baik untuk dipaktenkan terlebih dahulu sebelum dilakukan submission pada jurnal ICTOI kemudian yang tadi mengenai penyumbangan double submission itu disarankan sangat tidak disarankan sangat tidak disarankan untuk melakukan double submission demi itu harus sudah melanggar etika moral tersebut kira-kira begitu kesimpulan dari acara workshop kita hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Profesor Insinyur Gamantiyo Hendranto Magister of Engineering PhD Senior Members of the Institute of Electrical and Electronics Engineers atau dikenal dengan IEEE kemudian yang kedua adalah Prof. Insinyur Rinawati Master of Engineering Science PhD Senior Members of IEEE juga kemudian kepada Bapak Dr. Engineering Insinyur Wahid di ASB SSIM.com terima kasih dan untuk para-para peserta yang sudah hadir secara offline dan secara online saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya kami dukung terus dan kami saling